Mas, nggak denger. Ya. Ya. Halo, sudah? Sudah, Mas Dar. Ya, pertanyaan buat Pak Yopi dan juga nanti buat Padi. Pak Yopi, dua tahun audisi nggak digelar. Selama dua tahun tidak menggelar, mekanisme pencarian bakat ini dilakukan seperti apa? Selama, kemudian Pedi Jarup ini kan punya klub mitra kan banyak. Tadinya kita berpikir nggak perlu lagi audisi, udah punya klub mitra banyak. Apakah ini dengan digelarnya audisi ini menandakan bahwa supply dari klub-klub mitra ini memang kurang potensinya dari klub-klub mitra yang ada ini. Kemudian konsekuensi dari klub mitra ini, apakah memang bakat-bakat yang bagus ini memang harus disupply ke Kudus? Atau boleh juga, katakanlah mereka maunya ke klub lain. Apakah ada konsekuensi seperti itu, Pak Yopi? Dan hal lain, ketika anak-anak ini diterima di Kudus, yang pasti anak-anak ini kan bukan anak-anak yang baru belajar mukul, artinya dari nol. Mereka adalah anak-anak yang sudah berlasih di klub sebelumnya. Di situ pasti ada proses mutasi yang harus terjadi dari klub lamanya ke PB Darung. Jadi ini jadi karena kebetulan jadi sekum di PB Darung, ke akhirnya mulai paham bagaimana proses mutasi itu ternyata nggak gampang. Banyak masalah juga. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ketika anak ini mutasi dari klub lamanya ke Darung, di situ kan ada proses yang harus dijalani, ada biaya-biaya yang harus keluar. Apakah ini juga otomatis menjadi tanggungan dari PB Darung? Atau memang tanggung jawab dari orang tua, si anak yang telah diterima di PB Darung? Itu kira-kira Pak Yopi. Kemudian buat Pak Dia. Pak Dia kalau kita ingat ketika Grace ditinggalkan Nitya, itu nggak cukup satu orang yang di eksperimen sama Engian waktu itu kan. Dicoba dengan beberapa pemain kan, hampir 4 tahun main, sampai akhir ketemu dengan Apri. Nah sekarang ketika Grace yang pensiun, tinggal Apri sendiri dan kamu yang dicoba menjadi eksperimen pertama dengan Apri. Ya kan ternyata kelihatannya langsung dapat kemistrinya. Tapi dari Engian sendiri, apakah ada target tertentu? Apakah ini dicoba berapa tunamen atau berapa lama? Ataukah akan dicoba sekedar berapa waktu? Apakah akan dirotasi lagi? Apakah ada informasi seperti itu? Apakah ini akan coba terus dipersahankan? Pak Dia. Karena itu Pak Dia. Jangan lupa salam buat Bapak ya Pak Aset. Terima kasih. Itu aja Pak Eopi dan Pak Dia. Mbak Yoni, terima kasih. Oke langsung saja. Pak Dia dulu nih ya yang menjawab pertanyaan. Tidak satu orang yang di eksperimen oleh Engian. Sampai ketemu Apri. Lalu Grace pensiun. Dan yang ditandemkan itu akhirnya Pak Dia ya. Jadi sebenarnya targetnya Engian ini pertama dicoba ini berapa lama dan seperti apa begitu tadi? Targetnya 6 bulan sih. Oh awalnya ini memang 6 bulan? Iya awalnya 6 bulan. Terus setelah ada hasilnya, kelihatan hasilnya, targetnya sekarang Olimpik. Waduh ngeri. Target 6 bulan ini apa yang harus didapat dari 6 bulan? Sebenarnya harus ada hasilnya sih Ci. Harus ada hasilnya dan mainnya polanya ketemu atau enggak, cocok atau enggak. Dan ternyata seiringnya waktu ikut pertandingan, udah nemu polanya, cocok dan hasilnya juga bagus. Sekarang ya targetnya Olimpik 2024. Tuh Mas Dar, target pertama 6 bulan setelah itu sekarang Olimpik 2024 ya. Mudah-mudahan sukses ya Fadya, tidak ada halangan begitu ya. Kemudian ke Pak Yopi, ini pertanyaannya beberapa. Pak Yopi mungkin yang pertama, 2 tahun audisi tidak digelar. Berarti mekanisme pengambilan atau rekrutmen dalam 2 tahun itu seperti apa Pak Yopi? Mungkin bisa dijawab dulu itu. Ya kita kalau pada saat pandemi menghadapi berbagai kendala, ya kita cari akal, tidak berdiam diri, kita cari akal. Ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Kita biasanya main ke klub-klub mitra atau sebaliknya klub mitra main ke kudus, tergantung situasinya. Kalau waktu itu kudus lagi zona merah ya enggak boleh datang. Kita yang datang ke klub-klub sana. Nah kita lihat, kita pantau kalau ada yang bagus menurut pandangan pelatih-pelatih yang kawan ke sana, ya nanti suatu saat akan bisa datang ke pes ke kudus. Dan itu tiba-balik terus sepanjang 2 tahun itu. Kemudian kita juga ada turnamen, home turnamen untuk klub mitra, salah satu ajang di mana mereka main, pelatih-pelatih kita datang, kita pantau. Yang bagus-bagus ya kita lirik, kita suruh tes ke kudus. Di tes, di sparring partner dengan anak-anak kita, dipantau pergerakannya, kalau memenuhi deteri, ya kita recruit. Banyak kendala, misalkan tadi ngomong mutasi, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Kalau yang boleh monggo, kalau yang enggak boleh ya tidak masalah. Jadi, dalam membina itu bahasa tegalnya enggak boleh pertentangan. Pertentangan itu apa ya? Bersi tegang. Oh, bersi tegang, oke. Bersi tegang, kita enggak mau. Kita win-win, kita membina itu tujuannya adalah untuk atlet. Kalau tidak dilepas oleh klub yang lama, ya tidak masalah. Yang penting anak itu dibina. dimanapun dia berada, tidak masalah. Yang penting dibina. Jangan dibinasakan. Beda tipis ya Pak, tapi beda jauh artinya. Yang penting anaknya jangan dibinasakan. Tidak boleh dimutasi, tapi tidak diberi kesempatan. Itu yang kita enggak setuju. Kalau mau, ya silakan dibina di klub manapun, enggak apa-apa kok. Indonesia butuh itu. Bukan dikurungin. Dikurungin apa ya? Dikurungin enggak boleh kemana-mana. Itu yang pembinaan yang menurut saya itu tidak baik. Kalau mau dibina di klub A, di klub B, tidak masalah. Yang penting anak itu dibina agar prestasinya moncer. Yang paling penting itu. Kemudian mengenai biaya mutasi, itu akan ada aturan dari BPSI. Kalau kita sih tidak mengenal itu. Kalau kita memutasi, mendegre seorang atlet, mau kemanapun, zero. Tidak minta bayaran. Karena prinsipnya itu kan kita tidak mau ngambil untung dari kegagalan atlet itu di B-nya, di klubnya itu. Jadi boleh kemana saja, welcome. Pak Yopi, kemudian pertanyaan yang belum dijawab adalah, diadakan audisi ini, kenapa harus diadakan audisi jika sudah ada klub rekanan? Apakah karena klub rekanannya ini kurang memberikan sesuatu yang menjanjikan atau seperti apa Pak Yopi? Sudut pandangnya bukan cukup, tidak cukup. Tapi adalah kita melihat dari sisi klubnya. Kalau saya bukan klub mitra, berarti saya tidak punya kesempatan dong untuk pemain saya masuk ke klub PB Jarum. Kita tidak mau seperti itu. Semua klub punya hak yang sama untuk mengirimkan atlet terbaiknya. Jika itu memang diterima, ya kita welcome. Jadi kita tidak mengenal monopoli semua atlet PB Jarum harus dari klub mitra. Saya tidak mau. Berarti mematikan klub-klub lain yang bukan menjadi mitra. Ya, jadi demikian juga sebaliknya. Klub mitra yang pemainnya dari 10 pemain diambil 2 atau 3 atau 1, atau bahkan tidak diambil sama sekali. Mereka juga berhak kemana-mana. Yang penting anak itu bisa tetap berkarir di bulu tangkis, dimanapun klub itu menerima. Jadi karirnya jangan dimatikan. Setelah dari, kalau sudah jadi klub mitra harus ke PB Jarum lainnya, tidak boleh. Ya, kita berarti membinasakan. Itu kita tidak mau. Itu Pak Dari Adi. Tapi saya yang dulu mengajari Pak Dari Adi loh ini. Kan ini Pak Yopi bertanya untuk memastikan Pak Yopi. Baik, terima kasih Pak Yopi jawabannya. Intinya pokoknya lebih yang prioritasnya adalah atlet ya Pak Yopi. Bisa berprestasi di mana saja dia berada dan berkembang. Intinya untuk Indonesia ya. Ujung-ujungnya seperti itu ya Pak Yopi. Baik, terima kasih jawabannya Pak Yopi. Dan berakhir sudah, rekan-rekan media sesi tanya jawab. Tetapi masih ada voucher dari blibli.com sebesar 500 ribu rupiah untuk tiga pemenang. Kita bertiga akan mengambil satu nama. Saya dulu, terima kasih Fadiyah. Dari saya, pemenangnya Mas Iqbal dari Suara Merdeka. Selamat buat Mas Iqbal. Kemudian Pak Diyah. Majalah bulu tangkis dari Yadi. Waduh, yang nanya dapat voucher. Oke, Mas Dar. Mas Iqbal. Kumparan.com, Mas Alif Jaki. Oke, itu tadi rekan-rekan media. Selamat kepada tiga pemenang yang mendapatkan voucher blibli sebesar 500 ribu rupiah. Nanti seperti biasa, tim Megapro akan menghubungi para pemenang undian voucher blibli.com sebesar 500 ribu rupiah. Baik, sepertinya sudah harus berakhir. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di sini dan juga di Kudus. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah menghadiri virtual press conference audisi umum PB Jarum 2022. Semoga press conference ini memberikan manfaat dan juga inspirasi bagi para pecinta bulu tangkis. Dan tentunya kita berharap perbulu tangkisan Indonesia semakin jaya, semakin berprestasi, semakin mengharumkan nama bangsa dan negara kita Indonesia. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih para narasumber. Kita berjumpa lagi tentunya di press conference yang akan datang. Tetap semangat.